Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian bicara kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia Maupun cat loper seluruh dunia Wajib banget nih tuh selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang bisa olahkan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Padliga Pet Channel Pastikan kalian semua nontonnya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik Seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja Ini tuh nombor pengetahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucingnya seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena baru-baru yang lalunya Lumi putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskan Pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing Padliga Pet Channel saja guys Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya Langsung saja deh kalau menonton channel aku Padliga Pet Channel Atau menonton video aku ya oke Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing perlindungan kalian Misalkan ya kucing kalian sehat jagitan Hamil, kawi, melahirkan, mati, malus makan, suka tidur-tiduran dan lain sebagainya Kalian takut, kalian khawatir, kalian bisa Jangan takut khawatir, kalian bisa Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan sok-sokan khawatir, gelisah, takut ya Langsung saja deh kalian menunjukkan channel aku Padliga Pet Channel Untuk menonton video aku ya Lengkap, detail, sempurna menurut aku ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ah, dari sana guys Karena video tersebut sengaja aku bikin Buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia oke Kalian boleh saja sepuas-puasnya nonton video tersebut Di kos-kosan bagi kalian mahasiswa Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga Malu-kalu juga boleh guys Malah aku senang videoku ditonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang mau subscribe Please subscribe, komen, like, and share ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku nih semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terputu Dan yang mau subscribe dari sekarang Aku tunggu kebaikan kalian ya Aku tunggu kebaikan kalian ya Oke, terima kasih Guys, kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih buat kalian ya Nih, kalian memiliki kucing kan di rumah Lalu ya kalian tuh khawatir Tiba-tiba kucing kalian bulunya rontok terus ya Lalu kalian bertanya ya Karena tanda-tanda kucing itu bulunya rontok tuh apa sih ya Atau jenis-jenisnya Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan skip ya oke Nah, kerontokan bulunya rontokan bulu pada kucing Itu mudah rontok ya Nah, daripada kalian terus bertanya-tanya ya Lebih baik kalian simak ulasan ini ya Untuk mengetahui jenis-jenis kerontokan bulu pada si kucing kalian ya Si meleng gitu Yang pertama itu ya Itu kerontokan normal Nah, kucing miliki fase pergantian bulu ya Fase ini normalnya berlangsung 1 kali hingga 2 kali dalam setahun Dengan jumlah kerontokan yang tidak terlalu banyak Kerontokan normal terjadi pada kucing-kucingnya Mulai dari usia 4 sampai 6 bulan Nah, pada kucing-kucing betina ya Siklus birahi juga dapat memicu terjadinya kerontokan Akibat perubahan hormon dalam tubuh secara periodik gitu Yang kedua itu kekurangan nutrisi ya Ternyata ya, kucing-kucing membutuhkan nutrisi seperti Pythomin dan Mineral ya Untuk menjaga kondisi kulit dan bulunya agar tetap sehat Perhatikan pemberian bahan ya Makanan komersial untuk kucing-kucing kesayangan kalian ya Catlopers Perhatikan juga nilai gizinya ya Yang terkandung pada makanan si meyang-meyang kalian ya Dan konsultasikan juga kepada dokter hewan kalian ya Jenis makan apa sih yang cocok untuk ya Kondisi bulu kucing kalian agar tidak merontok gitu Oke yang ketiga ya Ini ada tempat tinggal yang terlalu panas Kulit dan bulu kucingnya berfungsi untuk melindungi badan Dari berbagai pengaruh lingkungan Sekaligus sebagai sistem ya Pertahanan pertama dari berbagai macam penyakit Nah apabila lingkungan terlalu panas Maka akan terjadi ya Proses adaptasi dengan merotokan rambut kucing tersebut ya Tujuannya ya Untuk mencegah peningkatan suhu berlebihan Maka dari itu ya Tempatkan kucing-kucing kalian Pada tempat yang sejuk Kering dan bersih Dengan sirkulasi udara yang cukup lancar Oke Yang keempat Itu yang namanya ada sampo dan grooming Nah ternyata ya Sampo yang tidak sesuai dengan kucing-kucing kalian Juga dapat menyebabkan kerontokan-kerontokan Pada bulu kucing kalian juga Nah beberapa sampo yang miliki banyak busa Mempunyai kandungan deterjen tinggi Dan dapat membuat lapisan kulit mudah terkikis Hingga menimbulkan air ritansi Air ritansi Air ritansi Dan kerontokannya Pada rambut atau bulu kucing kalian ya Terlalu sering memandikan atau grooming ya Juga dapat mempengaruhi Kelombapan normal kulit dan rambut kucing kalian ya guys Kemudian yang kelima ini ya Ada gangguan hormonal pada kucing kalian Gangguan pada beberapa reproduksi hormon Juga dapat mempengaruhi keadaan kulit dan bulu kucing kalian ya Biasanya ya Gangguan hormonal terjadi ketika Kucing berusia dewasa dan lanjut ya Nah gejala kerontokan ini Umumnya ya disertai dengan kebotakan Atau alopecia pada kedua sisi tubuh kucing kalian Atau simetris ya Kemudian yang keenam ya Yang keenam ini ada jamur Atau dermatopitosis Nah ternyata ya Nah ternyata ya jamur menjadi salah satu penyebab kerontokan bulu pada kucing kalian ya Salah satu jenis jamur yang sering ditemukan pada kucing yalah ya Microsprome canis Nah yang mana ini sering banget dikenal dengan ringworm ya Daerah yang ditumbuhi jamur akan menyebabkan kerontokan yang disertai ya Dengan timbulnya ketombe pada lapisan kulit Nah jenis jamur ini ya bersifat zoonosis Atau dapat menular ke hewan dan ke manusia Dan yang keakhir ya Yang ketujuhnya yaitu ada Psikologikal alopecia Ini ternyata ya Kerontokan ini terjadi karena ya Si kucing terlalu stres Akibatnya hormon dan metabolisme pada kulit kucingnya cukup terganggu Dan menyebabkan kerontokan bulu-bulu mancu pada si kucing kalian ya Cara untuk mencegah ya Terjadinya kerontokan karena stres yalah ya Dengan meminimalisir ya Potensi si manis jadi stres Dengan pemberian vitamin berkala ya guys Nah guys Bagaimana informasi yang kau sampaikan ya Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye